Intro Sejumlah warga sipil terluka dan sejumlah korban lain diduga tewas setelah Israel menyerang wilayah selatan Gaza pada Jumat 10 November 2023 Ambulans silih berganti tiba di rumah sakit membawa korban luka dari kawasan yang dibombardir pasukan Israel Sejumlah petugas medis dibantu warga kemudian mengevakuasi korban dari ambulans untuk segera mendapatkan perawatan Para korban terluka akibat serangan pasukan Israel yang menyasar wilayah permukiman Israel mengklaim lokasi yang diserang merupakan titik-titik yang ditempati pasukan Hamas Sejumlah warga Gaza pun harus meninggalkan rumah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan diri dari perang Israel Hamas Ribuan warga Palestina pada Jumat 10 November melarikan diri dari sekitar rumah sakit utama kota Gaza setelah serangkaian serangan Israel di sekitar rumah sakit tersebut Para pengungsi ini bergabung dengan warga Gaza lain yang sudah lebih dulu melarikan diri dari pertempuran di perkotaan yang semakin intens Otoritas Gaza menyebut jumlah warga Palestina yang menjadi korban akibat perang ini telah mencapai lebih dari 11.000 orang 4.400 di antaranya adalah anak-anak Mereka berjalan selama berjam-jam dengan membawa barang-barang yang masih tersisa Israel memperlakukan waktu 4 jam setiap harinya bagi warga Palestina untuk segera meninggalkan area pertempuran Sebelumnya pada Kamis 9 November Pasukan Israel juga melancarkan serangan di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza Serangan itu menimbulkan kerusakan di beberapa titik rumah sakit Orang-orang di sekitar rumah sakit dan di dalam tenda berlarian mencari tempat berlindung Saat ini rumah sakit Indonesia di Gaza tengah menampung puluhan ribu pasien korban perang Israel Hamas yang didominasi perempuan dan anak-anak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan 3 sukarelawan warga Indonesia di rumah sakit ini dalam kondisi aman dan selamat usai serangan Israel Kamis lalu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia